Intro Prajuri TNI dan PNS di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat menerima bingkisan lebaran dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang diserahkan secara simbolis oleh Atase Agama dan Pendidikan Kerajaan Arab Saudi Ahmed Esa El Al Hasmi kepada perwakilan anggota bertempat di lantai dasar gedung E Mabesat, Jakarta. Dalam kegiatan penyerahan bingkisan yang didahului dengan sholat jumat bersama ini dibagikan bingkisan berupa 2.500 eksemplar Musaf Al-Quran, 3.200 paket kurma, dan 3.200 paket makanan untuk berbuka puasa. Atase Agama dan Pendidikan Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Esa El Al Hasmi dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya merasa bangga dapat hadir dan disambut hangat oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman bersama prajuritnya. Bapak Kasat yang saya hormati, saya sangat bangga sekali dan sangat gembira sekali terhadap Bapak Kasat dan anak-anak Bapak Kasat, para penjaga keamanan di negeri ini. Sementara itu, Kasat dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang pada rombongan yang membawa amanah dari Raja Salman tersebut. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan pribadi saya menyampaikan selamat datang kepada Atase Pertahanan Arab Saudi di Jakarta, Kolonel Khalid Abdullah Al Hussein, dan Atase Agama Kedutahan Besar Arab Saudi, Sheikh Ahmed Esa El Al Hasmi, beserta Staf di Markas Besar Angkatan Darat. Kita patut bersyukur karena tahun ini Mabesat menjadi salah satu bagian yang menerima bingkisan kurma dan Al-Quran dengan rincian bingkisan sebanyak 2.500 eksemplar musab Al-Quran dan 3.200 paket kurma dan 3.200 paket untuk berbuka puasa. Untuk itu saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat beserta seluruh personil Mabesat mengaturkan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Sawuf atas hadiahnya. Semoga melalui kebaikan hati Raja Arab Saudi ini, Raja dan rakyat Arab Saudi diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih kerana menonton! Halo! 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 Terima kasih sudah menonton